Intro Nehemiah pasal 1 ayat 1 sampai 11 Doa Nehemiah bagi orang Israel Riwayat Nehemiah bin Hakalya Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Buri Susan Datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem Kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika aku dengar berita ini duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit Kataku Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu Dan dengarkanlah doa hambamu Yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel Hamba-hambamu itu Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa Kami telah sangat bersalah terhadapmu Dan tidak mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu Ingatlah akan firman yang kau pesan pada Musa hambamu itu Yakni Bila kamu berubah setia Kamu akan kucerai berakan di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik kepadaku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit Akanku kumpulkan mereka kembali Dan kubawa ke tempat yang telah kupilih Untuk membuat namaku diam di sana Bukankah mereka ini hamba-hambamu Dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar Dan dengan tanganmu yang kuat Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku ini juru minuman raja Nehemiah pasal 2 ayat 1 sampai 10 Nehemiah diutus ke Yerusalem Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan raja Artah Sasta Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja Karena aku kelihatan sedih Yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja Bertanyalah ia kepadaku Mengapa mukamu muram Walaupun engkau tidak sakit Engkau tentu sedih hati Lalu aku menjadi sangat takut Jawabku kepada raja Hiduplah raja untuk selamanya Bagaimana mukaku tidak akan muram Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku Telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya Habis dimakan api Lalu kata raja kepadaku Jadi apa yang kau inginkan Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit Kemudian jawabku kepada raja Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini Utuslah aku ke Yehuda Ke kota pekuburan nenek moyangku Supaya aku membangunnya kembali Lalu bertanyalah raja kepadaku Sedang permaisuri duduk di sampingnya Berapa lama engkau dalam perjalanan Dan bilakah engkau kembali Dan raja berkenan mengutus aku Sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya Berkatalah aku kepada raja Jika raja menganggap baik Berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati Di daerah seberang sungai Efrat Supaya mereka memperbolehkan aku lalu Sampai aku tiba di Yehuda Pula sepucuk surat bagi Asaf Pengawas taman raja Supaya dia memberikan aku kayu Untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang Di benteng bait suci Untuk tembok kota dan untuk rumah yang akanku diami Dan raja mengabulkan permintaanku itu Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku Maka datanglah aku kepada bupati-bupati Di daerah seberang sungai Efrat Dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja Dan raja menyuruh panglima-panglima perang Dan orang-orang berkuda menyertai aku Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobiah, orang Amon, pelayan itu Mendengar hal itu Mereka sangat kesal Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel Ayat 11-20 Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem Maka tibalah aku di Yerusalem Sesudah tiga hari aku di sana Bangunlah aku pada malam hari Bersama-sama beberapa orang saja Yang menyertai aku Aku tidak beritahukan kepada siapapun Rencana yang akanku lakukan untuk Yerusalem Yang diberikan Allahku dalam hatiku Juga tak ada lain binatang kepadaku Kecuali yang kutunggangi Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak Kejurusan mata air ular naga Dan pintu gerbang sampah Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem Yang telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air Dan ke kolam raja Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari Dan menyelidiki dengan seksama tembok itu Kemudian aku kembali Lalu masuk melalui pintu gerbang lebak Demikianlah aku pulang Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi Dan apa yang telah kulakukan Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi Baik kepada para imam Maupun kepada para pemuka Kepada para penguasa dan para petugas lainnya Berkatalah aku kepada mereka Kamu lihat kemalangan yang kita alami Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem Supaya kita tidak lagi dicela Ketika aku beritahukan kepada mereka Betapa murahnya tangan Allahku Yang melindungi aku Dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku Berkatalah mereka Kami siap untuk membangun Dan dengan sekuat tenaga Mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu Dan Geshem orang Arab Mendengar itu mereka mengolok-olokkan dan menghina kami Kata mereka Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka Kataku Alah semesta langit Dialah yang membuat kami berhasil Kami hamba-hambanya Telah siap untuk membangun Tetapi kamu tak punya bagian atau hak Dan tidak akan diingat di Yerusalem Nehemiah pasal 3 ayat 1 sampai 32 Para peserta dalam pembangunan Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam Saudara-saudaranya Lalu membangun kembali pintu gerbang domba Mereka mentah biskanya Dan memasang pintu-pintunya Mereka mentah biskanya Sampai menara Mea Menara Hananeel Berdekatan dengan mereka Orang-orang Yeriko membangun Dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Meremoth bin Uriah bin Hakos Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekiah Bin Mese Sabeel Berdekatan dengan dia Sadok bin Ba'ana Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan dia Orang-orang Tekoa Hanya pemuka-pemuka mereka Tidak mau memberi bahunya Untuk pekerjaan tuan mereka Pintu gerbang lama Diperbaiki oleh Yoyada Bin Paseah Dan Mesulam bin Besoja Mereka memasang balok-balok Lalu memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Berdekatan dengan mereka Melaca Orang Gebion Dan Yadon Orang Meronoth Mengadakan perbaikan Beserta orang-orang Gebion Dan Misbah Yang berada di wilayah Kekuasaan Bupati Daerah sebelah barat Sungai Efrat Berdekatan dengan mereka Usyiel bin Harhaya Salah seorang tukang emas Mengadakan perbaikan Dan berdekatan dengan Dengan dia Hananya Seorang juru campur Rempah-rempah Mereka memperkokoh Yerusalem Sampai tembok lebar Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur Penguasa setengah wilayah Yerusalem Yang satu Mengadakan perbaikan Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf Mengadakan perbaikan Tepat di depan rumahnya Dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnea Malkia bin Harim Dan Hasub Bin Pahat Moab Memperbaiki bagian yang lain Dan menara perapian Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes Penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain Mengadakan perbaikan Bersama-sama anak-anak perempuannya Pintu gerbang lebak Diperbaiki oleh Hanun Dan penduduk Sanoah Mereka membangunnya kembali Dan memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Pula tembok diperbaiki Sepanjang seribu hasta Sampai pada pintu gerbang sampah Pintu gerbang sampah Diperbaiki oleh Malkia bin Rekab Penguasa wilayah Bedkerem Ia membangunnya kembali Dan memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Pintu gerbang mata air Diperbaiki oleh Salum bin Kolhoshi Penguasa wilayah Mispa Pintu gerbang itu dibangunnya kembali Diberinya atap Dan dipasangnya pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing Dan palang-palangnya Juga diperbaikinya Tembok kolam penampung air saluran Dekat taman raja Sampai pada tangga-tangga Yang menurun dari kota Daud Di sampingnya Nehemiah bin Asbuk Penguasa setengah wilayah Bet Sur Mengadakan perbaikan Sampai di depan pekuburan Daud Dan sampai pada kolam buatan Dan rumah para pahlawan Di sampingnya Orang-orang Lewi Mengadakan perbaikan Yakni Rehum bin Bani Dan berdekatan dengan dia Hasabiah Penguasa setengah wilayah Kehila yang satu Untuk wilayahnya Di sampingnya Saudara-saudara mereka Yakni Bin Nui Bin Henadat Penguasa setengah wilayah Kehila yang lain Mengadakan perbaikan Berdekatan dengan dia Esher bin Yeswa Penguasa Mispa Memperbaiki bagian yang berikut Di depan pendakian ke gudang senjata Dekat sudut Di sampingnya Baruh bin Sabai Memperbaiki bagian yang berikut Dari sudut sampai pada pintu masuk rumah Imam Besar Eliasib Di sampingnya Meremot bin Uriah bin Hakos Memperbaiki bagian yang berikut Dari pintu masuk rumah Eliasib Sampai pada ujung rumah Eliasib Di sampingnya para imam Orang-orang dari Lembah Yordan Mengadakan perbaikan Di samping mereka Benyamin dan Hasub Mengadakan perbaikan Di depan rumah mereka Di samping mereka Asyariah bin Maaseya Bin Ananya Mengadakan perbaikan Di samping rumahnya Di sampingnya Bin Nui bin Henadat Memperbaiki bagian yang berikut Dari rumah Asyariah Sampai sudut Dan sampai penjuru Palal bin Usai Mengadakan perbaikan Di depan sudut Dan di depan menara yang tinggi Yang menonjol dari Istana Raja Dekat pelataran penjagaan Di sampingnya Pedaya bin Paros Mengadakan perbaikan Sampai di depan pintu gerbang air Di sebelah timur Dan di depan menara yang menonjol Ada pun para budak Dibait Allah tinggal di Ovel Di samping pedaya Orang-orang Tekoa Memperbaiki bagian yang berikut Dari depan menara besar Yang menonjol itu Sampai tembok Ovel Mulai dari pintu gerbang kuda Para imam Mengadakan perbaikan Masing-masing Di depan rumahnya Di samping mereka Sadok bin Imer Mengadakan perbaikan Di depan rumahnya Di sampingnya Semaya bin Sekanya Penjaga pintu gerbang timur Di sampingnya Hananya Bit Selemiah Dan Hanun Anak Salaf yang ke-enam Memperbaiki bagian yang berikut Di samping mereka Mesulam bin Berekiah Mengadakan perbaikan Di depan biliknya Di sampingnya Malkiah Seorang tukang emas Mengadakan perbaikan Sampai pada rumah para budak Dibait Allah Dan para pedagang Di depan pintu gerbang pendaftaran Dan sampai pada kamar atas Di penjuru Lalu antara kamar atas Di penjuru Dan pintu gerbang domba Para tukang emas Dan para pedagang Mengadakan perbaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nehemiah pasal 4 ayat 1 sampai 23 Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan Ketika San Balat mendengar Bahwa kami sedang membangun kembali tembok Bangkitlah amarahnya Dan ia sangat sakit hati Ia mengolok-olokkan orang Yahudi Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya Dan tentara Samaria Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu Dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobiah, orang Amon itu Yang ada di dekatnya Sekalipun mereka membangun kembali Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya Robohlah tembok batu mereka Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan Jangan kau tutupi kesalahan mereka Dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu Karena mereka menyakiti hatimu Dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya bertemu Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati Ketika Sanbalat dan Tobiah Serta orang Arab dan orang Amon dan orang Ashdat mendengar Bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju Dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup Maka sangat marahlah mereka Mereka semua mengadakan persepakatan bersama Untuk memerangi Yerusalem Dan mengadakan kekacauan di sana Tetapi kami berdoa kepada Allah kami Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam Karena sikap mereka Berkatalah orang Yehuda Kekuatan para pengangkat sudah merosot Dan puing masih sangat banyak Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini Tetapi lawan-lawan kami berpikir Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita ada di antara mereka Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka Sudah sepuluh kali datang memperingatkan kami Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya Dengan pedang, tombak, dan panah Di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu Di belakang tembok Di tempat-tempat yang terbuka Ku amati semuanya Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dasyat Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu dan rumahmu Ketika didengar musuh kami Bahwa rencana mereka sudah kami ketahui Dan bahwa Allah telah menggagalkannya Maka dapatlah kami semua kembali ke tembok Masing-masing ke pekerjaannya Sejak hari itu Sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan Dan sebagian yang lain memegang tombak Perisai dan panah Dan mengenakan baju syirah Sedang para pemimpin berdiri di belakang Segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok Orang-orang yang memikul dan mengangkut Melakukan pekerjaannya Dengan satu tangan Dan dengan tangan yang lain Mereka memegang senjata Setiap orang yang membangun bekerja Dengan berikatkan pedang pada pinggangnya Dan di sampingku berdiri peniup sangka kalah Berkatalah aku kepada para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini besar dan luas Dan kita terpencar pada tembok Yang satu jauh daripada yang lain Dan kalau kamu mendengar bunyi sangka kalah Di suatu tempat Berkumpulah ke sana mendapatkan kami Alah kita akan berperang bagi kita Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu Sedang sebagian daripada orang-orang Memegang tombak dari merekahnya fajar Sampai terbitnya bintang-bintang Pada waktu itu juga Aku berikan perintah kepada rakyat Setiap orang dengan anak buahnya Harus bermalam di Yerusalem Supaya mereka mengadakan penjagaan Bagi kami pada malam hari Dan melakukan pekerjaannya pada siang hari Demikianlah aku sendiri Saudara-saudaraku Anak buahku Dan para penjaga yang mengikut aku Kami semua tidak sempat Menanggalkan pakaian kami Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan Nehemiah pasal 5 ayat 1-13 Nehemiah memperhatikan keluhan-keluhan Sesama orang Yahudi Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat Dan juga dari pihak para istri Terhadap sesama orang Yahudi Ada yang berteriak Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak Dan kami harus mendapat gandum Supaya kami dapat makan dan hidup Dan ada yang berteriak Ladang dan kebun anggur Dan rumah kami gadekan Untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan Juga ada yang berteriak Kami harus meminjam uang Untuk membayar pajak Yang dikenakan raja Atas ladang dan kebun anggur kami Sekarang Walaupun kami ini sedarah Sedaging dengan saudara-saudara Sebangsa kami Dan anak-anak kami Sama dengan anak-anak mereka Namun kami terpaksa membiarkan Anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan kami Menjadi budak Dan sudah beberapa anak perempuan kami Harus membiarkan diri Dimiliki orang Kami tidak dapat berbuat apa-apa Karena ladang dan kebun anggur kami Sudah di tangan orang lain Maka sangat marahlah aku Ketika aku dengar keluhan mereka Dan berita-berita itu Setelah berpikir masak-masak Aku menggugat para pemuka Dan para penguasa Kataku kepada mereka Masing-masing kamu telah makan riba Dari saudara-saudaramu Lalu kuadakan terhadap mereka Suatu sidang jemaah yang besar Berkatalah aku kepada mereka Kami selalu berusaha Sedapa-dapatnya Untuk menebus sesama orang Yahudi Yang dijual kepada bangsa-bangsa lain Tetapi kamu ini justru Menjual saudara-saudaramu Supaya mereka dibeli lagi oleh kami Mereka berdiam diri Karena tidak dapat membantah Kataku Tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu Bukankah kamu harus berlaku Dengan takut akan Allah kita Untuk menghindarkan diri Dari cercaan bangsa-bangsa lain Musuh-musuh kita Juga aku dan saudara-saudaraku Dan anak buahku Telah membungakan uang Dan gandum pada mereka Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu Biarlah kamu kembalikan kepada mereka Hari ini juga Ladang mereka Kebun anggur Kebun jaitun Dan rumah mereka Pula hapuskanlah hutang mereka Yakni uang serta gandum Anggur dan minyak Yang kamu tagih daripada mereka Berkatalah mereka Itu akan kami kembalikan Dan kami tidak akan menuntut Apa-apa dari mereka Kami akan lakukan tepat Seperti yang engkau perintahkan Lalu aku memanggil para imam Dan menyuruh mereka bersumpah Bahwa mereka akan menepati janji mereka Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini Akan dikebas Allah dari rumahnya Dan hasil jerih payahnya Demikianlah ia dikebas Dan menjadi hampa Dan seluruh jemaah berkata Amin Lalu memuji-muji Tuhan Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu Ayat 14 sampai 19 Sikap Nehemiah yang tidak mencari keuntungan Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda Yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 Pemerintahan Artah Sasta Jadi 12 tahun lamanya Aku dan saudara-saudaraku Tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati Tetapi para bupati yang sebelumnya Yang mendahului aku Sangat memberatkan beban rakyat Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari Untuk bahan makanan dan anggur Bahkan anak buah mereka Meraja lela atas rakyat Tetapi aku tidak berbuat demikian Karena takut akan Allah Aku pun memulai pekerjaan tembok itu Walaupun aku tidak memperoleh ladang Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana Khusus untuk pekerjaan itu Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi Dan para penguasa 150 orang Selain mereka yang datang kepada kami Dari bangsa-bangsa sekeliling kami Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah Seekor lembu 6 ekor kambing domba yang terpilih Dan beberapa ekor unggas Dan bermacam-macam anggur Dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari Namun dengan semuanya itu Aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati Karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat Ya Allahku, demi kesejahteraanku Ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini Nehemiah pasal 6 ayat 1 sampai 19 Pembangunan tembok diselesaikan Usaha-usaha membunuh Nehemiah Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesiem Orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar Bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok Sehingga tidak ada lagi lubang Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang Belum kupasang pintunya Maka Sanbalat dan Gesiem Mengutus orang kepada aku dengan pesan Mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di Lembah Ono Tetapi mereka berniat mencelakakan aku Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar Aku tidak bisa datang Untuk apa pekerjaan ini terhenti Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu Sampai empat kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku Yang membawa surat yang terbuka Dalam surat itu tertulis Ada desas-desus diantara bangsa-bangsa dan gasimu membenarkannya Bahwa engkau dan orang-orang Yahudi Berniat untuk memberontak Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok Lagi pula menurut kabar itu Engkau mau menjadi raja mereka Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi Yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem Demikian Ada seorang raja di Yehuda Sekarang berita seperti itu akan didengar raja Oleh sebab itu Mari kita sama-sama berunding Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada Itu isapan jempolmu belaka Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami Pikirnya Mereka akan membiarkan pekerjaan itu Sehingga tak dapat diselesaikan Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel Sebab ia berhalangan datang Berkatalah ia Biarlah kita bertemu di rumah Allah Di dalam baik suci Dan mengunci pintu-pintunya Karena ada orang yang mau datang membunuh engkau Ya malam ini mereka mau datang membunuh engkau Tetapi kataku Orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki baik suci dan tinggal hidup Aku tidak pergi Karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku Karena disuap Tobia dan Sanbalat Untuk ini ia disuap Supaya aku menjadi takut Lalu berbuat demikian Sehingga aku berdosa Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan Untuk membusukkan namaku Sehingga dapat mencelah aku Ya Allah ku Ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat Masing-masing telah bertindak Pun tindakan nabiah Noaja Dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku Maka selesalah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul Dalam waktu 52 hari Ketika semua musuh kami mendengar hal itu Takutlah semua bangsa sekeliling kami Mereka sangat kehilangan muka Dan menjadi sadar Bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami Pada masa itu pula Para pemuka Yehuda Mengirim banyak surat kepada Tobia Dan sebaliknya Mereka menerima surat-surat daripadanya Karena banyak orang di Yehuda Mempunyai ikatan sumpah dengan dia Sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah Sedang Yohanan anaknya Mengambil anak Mesulam bin Birekiah sebagai istri Juga mereka sebut-sebut Segala kebaikan Tobia di mukaku Dan segala perkataanku Terus dibeberkan kepadanya Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku Nehemiah pasal 7 ayat 1 sampai 3 Tindakan-tindakan untuk melindungi kota Setelah tembok selesai dibangun Aku memasang pintu-pintu Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang Para penyanyi dan orang-orang lewi Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani Saudaraku dan kepada Hananya Panglima Benteng Karena dia seorang yang dapat dipercaya Dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain Berkatalah aku kepada mereka Pintu-pintu gerbang Yerusalem Jangan dibuka sampai matahari panas terik Dan pintu-pintunya harus ditutup Dan dipalangi Sementara orang masih bertugas di tempatnya Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem Masing-masing pada tempat-tempat penjagaan Dan di depan rumahnya Ayat 4 sampai 73 Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan Adapun kota itu luas dan besar Tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana Untuk mengumpulkan para pemuka Para penguasa dan rakyat Supaya mereka dicatat dalam silsilah Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang Dalam daftar itu kudapati tertulis Inilah orang-orang provinsi Yehuda Yang berangkat pulang dari pembuangan Yakni para tawanan Yang dahulu diangkut oleh Nebuchadnezzar Dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda Masing-masing ke kotanya Mereka datang bersama-sama Siru Babel Inilah daftar orang-orang bangsa Israel Bani Paros 2.172 orang Bani Sefaca 372 orang Bani Arah 652 orang Bani Pahat Moab Yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang Bani Elam 1.254 orang Bani Satu 845 orang Bani Sakai 760 orang Bani Binui 648 orang Bani Bebai 628 orang Bani Asgat 2.322 orang Bani Adonikam 667 orang Bani Biguai 2.067 orang Bani Adin 655 orang Bani Atar yakni Bani Hiskia 98 orang Bani Hasum 328 orang Bani Besai 324 orang Bani Harif 112 orang Bani Gibion 95 orang Orang-orang Bethlehem dan Netova 188 orang Orang-orang Anatot 128 orang Orang-orang Beth Asmawet 42 orang Orang-orang Kiryat Ye Arim Kevira dan Be'erot 743 orang Orang-orang Rama dan Gabah 621 orang Orang-orang Mikmas 122 orang Orang-orang Betel dan Ai 123 orang Orang-orang dari Nebo yang lain 52 orang Bani Elam yakni Elam yang lain Bani Elam yang lain 1254 orang Bani Harim 320 orang Orang-orang Yeriko 345 orang Orang-orang Lot Hadid dan Ono 721 orang Bani Sena'a 3930 orang Inilah para Imam Bani Yedaya yakni kaum keluarga Yesua 973 orang Bani Imer 1052 orang Bani Pasyur 1247 orang Bani Harim 1017 orang Inilah orang-orang Lewi Bani Yesua yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang Inilah para penyanyi Bani Asaf 148 orang Inilah para penunggu pintu gerbang Bani Salum Bani Ater Bani Talmon Bani Akub Bani Hatita Bani Sobai 138 orang Inilah para budak dibait Allah Bani Siha Bani Hasufa Bani Tabaut Bani Keros Bani Sia Bani Padon Bani Lebana Bani Hagaba Bani Salmai Bani Hanan Bani Gidel Bani Gahar Bani Reaya Bani Resin Bani Nekoda Bani Gasam Bani Usa Bani Paseah Bani Besai Bani Meunim Bani Nefusim Bani Bakbu Bani Hakufa Bani Harhur Bani Baslit Bani Mehida Bani Harsa Bani Barkos Bani Sisera Bani Temah Bani Nesiah Bani Hatifa Inilah keturunan para hamba Salumu Bani Sotai Bani Soferet Bani Perida Bani Ja'ala Bani Darkon Bani Gidel Bani Sefaca Bani Hatil Bani Pokeret Hasebaim Bani Amon Seluruh Buda Dibait Allah Dan keturunan para hamba Salumu Ada 392 orang Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Telmelah Telharsa Kerub Adon Dan Imer Tetapi mereka tidak dapat menyatakan Apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel Bani Delaya Bani Tobiah Bani Nekoda 642 orang Dan dari antara para imam Bani Habaya Bani Hakos Bani Barsilai Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai Orang Giliat itu Dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah Tetapi karena itu tidak didapati Maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah Bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan maha kudus Sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang urim dan tumim Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan Yang berjumlah 7.337 orang Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan Mereka mempunyai 736 ekor kuda 245 ekor bagal 435 ekor unta Dan 6.720 ekor keledai Sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perpendaharaan 1.000 dirham emas 50 buah bokor pengiraman Dan 530 helai kemeja imam Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perpendaharaan pekerjaan itu 20.000 dirham emas Dan 2.200 minapera Dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas 2.000 minapera Dan 67 helai kemeja imam Ada pun para imam dan orang-orang lewi Para penunggu pintu dan para penyanyi Juga sebagian dari rakyat Para budak di baik Allah Dan semua orang Israel yang lain Menetap di kota-kota mereka Nehemiah Pasal 8 Ayat 1-19 Pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun Ketika tiba bulan yang ketujuh Sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air Mereka meminta kepada Esra Mereka meminta kepada Esra Di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti Dengan penuh perhatian Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Kitab Torat itu Esra Ahli Kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkiah, dan Maaseya Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam Esra membuka Kitab itu di depan mata seluruh umat Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu Pada waktu ia membuka Kitab itu semua orang bangkit berdiri Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar Dan semua orang menyambut dengan Amin, Amin Sambil mengangkat tangan Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asarya, Yuzabat, Hanan, Pelaya Yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Torat itu kepada orang-orang itu Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya Bagian-bagian dari pada Kitab itu yakni Torat Allah Dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan Sehingga pembacaan dimengerti Lalu Nehemiah yakni kepala daerah itu Dan Imam Esra ahli kitab itu Dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu Berkata kepada mereka semuanya Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu Jangan kamu berduka cita dan menangis Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Torat itu Lalu berkatalah ia kepada mereka Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita Jangan kamu bersusah hati Sebab suka cita karena Tuhan itulah perlindunganmu Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu Supaya diam dengan kata-kata Tenanglah Hari ini adalah kudus Jangan kamu bersusah hati Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum Untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka Pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa Juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra Ahli hukum Torat itu Untuk menelaah kalimat-kalimat Torat itu Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan Dengan perantaraan Musa Bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok Pada hari raya bulan yang ketujuh Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem Harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi Pergilah ke gunung Ambillah daun pohon caitun Daun pohon minyak Daun pohon murat Daun pohon korma Dan daun dari pohon-pohon yang rimbun Guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu Lalu membuat pondok-pondok Masing-masing di atas atap rumahnya Di pekarangan mereka Juga di pelataran-pelataran rumah Allah Di lapangan pintu gerbang air Dan di lapangan pintu gerbang Efraim Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu Membuat pondok-pondok dan tinggal di situ Memang sejak zaman Yuswa bin Nun Sampai hari itu Orang Israel tidak pernah berbuat demikian Maka diadakanlah pestaria yang amat besar Bagian-bagian kitab Torah Allah itu Dibacakan tiap hari Dari hari pertama sampai hari terakhir Tujuh hari lamanya Mereka merayakan hari raya itu Dan pada hari yang kedelapan Ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan Nehemiah pasal 9 Ayat 1 sampai 37 Pengakuan dosa dan permintaan doa Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu Berkumpulah orang Israel dan berpuasa Dengan mengenakan kain kabung Dan dengan tanah di kepala Keturunan orang Israel memisahkan diri Dari semua orang asing Lalu berdiri di tempatnya Dan mengaku dosa mereka Dan kesalahan nenek moyang mereka Sementara mereka berdiri di tempat Dibacakanlah bagian-bagian Daripada kitab Torah Tuhan Allah mereka Selama seperempat hari Sedang seperempat hari lagi Mereka mengucapkan pengakuan Dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka Di atas tangga tempat orang-orang lewi Berdirilah Yesua Bani, Ketmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani Dengan suara yang nyaring Mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka Dan berkatalah Yesua Katmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya Orang-orang lewi itu Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Terpujilah namamu yang mulia Yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat Hanya Engkau adalah Tuhan Engkau telah menjadikan langit Ya, langit segala langit Dengan segala bala tentaranya Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya Engkau memberi hidup kepada semuanya itu Dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu Engkau lah Tuhan Allah yang telah memilih Abraham Dan membawanya keluar dari Urkasdim Dan memberikan kepadanya nama Abraham Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu Dan engkau mengikat perjanjian dengan dia Untuk memberikan tanah orang Kanaan Tanah orang Het Tanah orang Amori Tanah orang Feris Tanah orang Yebus Dan tanah orang Girgasi Kepada keturunannya Dan engkau telah menepati janjimu Karena engkau benar Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir Dan mendengar teriakan mereka di tepi laut teberau Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda Dan mujijat-mujijat di depan Fir'aun Dan semua pegawainya Serta seluruh rakyat negerinya Karena engkau mengetahui Mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami Dengan demikian Engkau telah memasyurkan namamu Sebagaimana nyata hari ini Di hadapan mereka Engkau membelah laut Sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kocampakkan ke air yang dalam Seperti batu ke air yang dasyat Dengan tiang awan Engkau memimpin mereka pada siang hari Dan dengan tiang api pada malam hari Untuk menerangi jalan yang mereka lalui Engkau telah turun ke atas gunung Sinai Dan berbicara dengan mereka dari langit Dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil Hukum-hukum yang benar Serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik Juga kau beritahukan kepada mereka Sahabatmu yang kudus Dan memberikan kepada mereka perintah-perintah Ketetapan-ketetapan dan hukummu Dengan perantaraan Musa hambamu Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit Untuk menghilangkan lapar Dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu Untuk melepaskan dahaga Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menurugi negeri Yang dengan mengangkat sumpah Telah kau janjikan memberikannya kepada mereka Tetapi mereka, nenek moyang kami itu Bertindak angkuh dan bersih tegang leher Dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu Mereka menolak untuk patuh Dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang telah kau buat di antara mereka Mereka bersih tegang leher Malah berkeras kepala Untuk kembali ke perbudakan di Mesir Tetapi engkau lah Allah yang sudi mengampuni Yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabar Dan berlimpah kasih setianya Engkau tidak meninggalkan mereka Bahkan ketika mereka membuat anak lebut tuangan dan berkata Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir Dan berbuat nista yang besar Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun Karena kasih sayangmu yang besar Tiang awan tidak berpindah Dari atas mereka pada siang hari Untuk memimpin mereka pada perjalanan Begitu juga tiang api pada malam hari Untuk menerangi jalan yang mereka lalui Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik Untuk mengajar mereka Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka Dan engkau memberikan air kepada mereka Untuk melepaskan dahaga Empat puluh tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun Mereka tidak berkekurangan Pakaian mereka tidak rusak Dan kaki mereka tidak bengkak Engkau menyerahkan kepada mereka Kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa Dan membagikan itu kepada mereka Sebagai daerah perbatasan Sebab mereka duduki Tanah dari Sihon Raja Negeri Hesbon Dan Tanah dari Ok Raja Negeri Basan Engkau membuat anak-anak mereka Menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit Dan membawa mereka ke tanah yang kau suruh Kepada nenek moyang mereka Untuk dimasuki dan diduduki Lalu anak-anak itu memasuki Dan menduduki tanah itu Dan engkau menundukkan di hadapan mereka Penduduk tanah itu Yakni orang-orang kanaan Dan menyerahkan orang-orang itu Baik raja-raja mereka Maupun bangsa-bangsa tanah itu Ketangan mereka Supaya orang-orang itu diperlakukan Sekehendak hati mereka Mereka merebut kota-kota yang berkubu Dan tanah yang subur Mereka merampas rumah-rumah yang penuh Berisi berbagai-bagai barang baik Tempat-tempat air pahatan Kebun-kebun anggur Dan kebun-kebun jaitun Dan pohon-pohon buah-buahan Dalam jumlah yang sangat banyak Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk Mereka hidup mewah Karena kebaikanmu yang besar Tetapi mereka mendurhaka dan memperontak terhadapmu Mereka membelakangi hukumu Dan membunuh nabi-nabimu Yang memperingatkan mereka dengan maksud Membuat mereka berbalik kepadamu Mereka berbuat nista yang besar Lalu engkau menyerahkan mereka Ke tangan lawan-lawan mereka Yang menyesakkan mereka Dan pada waktu kesusahan Mereka berteriak kepadamu Lalu engkau mendengar dari langit Dan karena kasih sayangmu yang besar Kau berikan kepada mereka Orang-orang yang menyelamatkan mereka Dari tangan lawan mereka Tetapi begitu mereka mendapat keamanan Kembali mereka berbuat jahat di hadapanmu Dan engkau menyerahkan mereka Ke tangan musuh-musuh mereka Yang menguasai mereka Kembali mereka berteriak kepadamu Dan engkau mendengar dari langit Lalu menolong mereka berulang kali Karena kasih sayangmu Engkau memeringatkan mereka Dengan maksud membuat mereka Berbalik kepada hukumu Tetapi mereka bertindak angkuh Mereka tidak patuh Kepada perintah-perintahmu Dan mereka berdosa Terhadap peraturan-peraturanmu Yang justru memberi hidup Kepada orang yang melakukannya Mereka melintangkan bahu Untuk melawan Mereka bersih tegang leher Dan tidak mau dengar Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabarmu Terhadap mereka Dengan rohmu Engkau memperingatkan mereka Yakni dengan perantaraan Para nabimu Tetapi mereka tidak menghiraukannya Sehingga engkau menyerahkan mereka Ketangan bangsa-bangsa Segala negeri Tetapi karena kasih sayangmu Yang besar Engkau tidak membinasakan Mereka sama sekali Dan tidak meninggalkan mereka Karena engkau lah Allah yang pengasih dan penyayang Sekarang ya Allah kami Allah yang maha besar Kuat dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian Dan kasih setianya Janganlah kau pandang remeh Segala kesusahan Yang telah dialami oleh kami Oleh Raja-Raja kami Pemimpin-pemimpin kami Imam-imam kami Nabi-Nabi kami Dan nenek moyang kami Ya Oleh seluruh umatmu Sejak zaman Raja-Raja Asyur Sampai hari ini Tetapi engkau lah yang benar Dalam segala hal Yang menimpa kami Karena engkau berlaku setia Dan kamilah berbuat fasik Juga Raja-Raja kami Pemimpin-pemimpin kami Imam-imam kami Dan nenek moyang kami Tidak melakukan hukumu Mereka tidak memperhatikan Perintah-perintahmu Dan peringatan-peringatanmu Yang kau berikan kepada mereka Dalam kedudukan sebagai Raja Mereka tidak mau beribadah Kepadamu Walaupun engkau telah Mengaruniakan kepada mereka Banyak kebaikan Dan telah menyediakan Bagi mereka Tanah yang luas dan subur Mereka tidak berbalik Dari perbuatan-perbuatan Mereka yang jahat Lihatlah Sekarang ini Kami adalah Budak Ya Di tanah yang kau berikan Kepada nenek moyang kami Untuk mengecap hasilnya Dan segala kekayaannya Kami ini adalah Budak Tanah itu menghasilkan Banyak bagi Raja-Raja Yang telah kau tetapkan Atas kami Karena dosa-dosa kami Mereka itu Memerintah sekehendak hati Atas diri kami Dan ternak kami Sehingga kami Dalam kesesakan besar Ayat 38 Piagam Perjanjian Berdasarkan semuanya ini Kami mengikat perjanjian yang teguh Yang kami catat Dengan dibubuhi metrai Para pemimpin kami Orang-orang lewi kami Dan para imam kami Terima kasih telah menonton! Nehemiah pasal 10 Ayat 1 sampai 39 Yang membubuhi metrai adalah Kepala daerah Nehemiah Bin Hakalya Sedegiah Seraya Asaria Yeremia Pasyur Amaria Malkiah Hatus Sebanya Maluk Harim Meremot Obaja Daniel Kineton Baruh Mesulam Abiyah Miyamin Maasya Bilgai Dan Semaya Itulah para imam Sedang dari orang-orang lewi Yesua Ben Asanya Benui Seorang dari Antara anak-anak Henadat Kadmiel Dan sodara-sodara mereka Yakni Sebanya Hodia Kelita Pelaya Hanan Mika Rehob Hasabia Sakur Serebia Sebanya Hodia Bani Dan Beninu Dan dari pemimpin-pemimpin bangsa Paros Pahat Moab Elam Satu Bani Buni Asgat Bebai Adonia Bigway Adin Ater Hiskia Ashur Hodia Hasum Besai Harif Anatot Nebai Makpias Maisulam Hesir Mesesabel Sadok Yadua Pelaca Hanan Anaya Hosea Hananya Hasub Halohes Pilha Sobek Rehum Hasapna Maaseya Ahia Hanan Anan Maluk Harim Dan Baana Dan orang-orang yang lain yakni Para imam dan orang-orang lewi Para penunggu pintu gerbang Para penyanyi Para budak dibait Allah Dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri Untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah Yang diberikan dengan perantaraan Musa hamba Allah itu Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala peraturan dan ketetapannya Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami Kepada penduduk negeri Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka Bagi anak-anak lelaki kami Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang Dan berbagai-bagai gandum Untuk dijual pada hari sabat Kami tidak akan membelinya Dari mereka pada hari sabat Atau pada hari yang kudus Dan kami akan membiarkan Begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh Dan tidak akan menagih sesuatu hutang Pula kami mewajibkan diri Untuk memberi tiap tahun Seperti gasikal Untuk ibadah di rumah Allah kami Yakni untuk roti sajian Untuk korban sajian yang tetap Untuk korban bakaran yang tetap Untuk hari-hari sabat Bulan-bulan baru Dan masa raya yang tetap Untuk persembahan-persembahan kudus Dan korban-korban penghapus dosa Untuk mengadakan pendamaian Bagi orang Israel Serta segala pekerjaan Di rumah Allah kami Pula dengan membuang undi kami Yakni para imam Orang-orang lewi dan kaum awam Menetapkan suatu cara Untuk menyediakan kayu api Kayu itu harus dibawa Ke rumah Allah kami Secara bergilir Oleh kaum-kaum keluarga kami Pada waktu-waktu tertentu setiap tahun Supaya diatas misbah Tuhan Allah kami Ada api yang menyala Seperti tertulis dalam kitab Torat Lagipula setiap tahun kami Akan membawa ke rumah Tuhan Hasil yang pertama dari tanah kami Dan buah sulung segala pohon Pun kami akan membawa Ke rumah Allah kami Yakni kepada para imam Yang menyelenggarakan kebaktian Di rumah Allah kami Anak-anak sulung kami Dan anak-anak sulung ternak kami Seperti tertulis dalam kitab Torat Juga anak-anak sulung lembu kami Dan kambing domba kami Dan tepung jele kami Yang mula-mula Dan persembahan-persembahan Khusus kami Dan buah segala pohon Dan anggur dan minyak Akan kami bawa kepada para imam Kebilik-bilik rumah Allah kami Dan kepada orang-orang lewi Akan kami bawa Persembahan persepuluhan Dari tanah kami Karena orang-orang lewi inilah Yang memungut Persembahan-persembahan persepuluhan Di segala kota pertanian kami Seorang imam Anak Harun Akan mengertai Orang-orang lewi itu Bila mereka Memungut persembahan persepuluhan Dan orang-orang lewi itu Akan membawa Persembahan persepuluhan Daripada persembahan persepuluhan itu Ke rumah Allah kami Kebilik-bilik rumah perbendaharaan Karena orang Israel Dan orang lewi Harus membawa Persembahan khusus Daripada gandum Anggur Dan minyak kebilik-bilik itu Di situ ada Perkakas-perkakas tempat kudus Pula para imam Yang menyelenggarakan kebaktian Para penunggu pintu gerbang Dan para penyanyi Kami tidak akan membiarkan Rumah Allah kami Nehemiah pasal 11 Ayat 1 sampai 36 Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda Para pemimpin bangsa Menetap di Yerusalem Sedang orang-orang lain Membuang undi Untuk menentukan Satu dari sepuluh orang Yang harus menetap di Yerusalem Kota yang kudus itu Sedang yang sembilan orang lagi Tinggal di kota-kota yang lain Orang-orang memuji Setiap orang Yang rela menetap di Yerusalem Inilah kepala-kepala Provinsi Yehuda Yang menetap di Yerusalem Sedang di kota-kota di Yehuda Setiap orang Yaitu orang-orang Israel awam Para imam Orang-orang lewi Para budak di bait Allah Dan keturunan Para hamba Salomo Tinggal di tanah miliknya Di kotanya sendiri Di Yerusalem Tinggal orang-orang Dari Bani Yehuda Dan Bani Benyamin Dari anak-anak Yehuda Atayah bin Usia Bin Zakaria Bin Amaria Bin Sefaca Bin Mahalaleel Dari Bani Peres Dan Maaseyah Bin Baruh Bin Kolhose Bin Hasaya Bin Adaya Bin Yoyarib Bin Zakaria Keturunan orang Selah Semua Bani Peres Yang tinggal di Yerusalem Berjumlah 468 orang Yang gagah perkasa Dan inilah Bani Benyamin Salu bin Mesulam Bin Yuet Bin Pedaya Bin Kolaya Bin Maaseyah Bin Itiel Bin Yesaya Dan sesudah dia Gabai Salai 928 orang Yuel bin Shikri Adalah pengawas mereka Sedang Yehuda Bin Hasenua Adalah wakil penguasa kota Dari para imam Yedaya Bin Yoyarib Yakin Seraya Bin Hilkiah Bin Mesulam Bin Sadok Bin Merayot Bin Ahitub Pemuka rumah Allah Dan saudara-saudara mereka Yang bertugas di rumah itu 822 orang Pula Adaya Bin Yeroham Bin Pelalia Bin Amsi Bin Zakaria Bin Pasyur Bin Malkiah Dan saudara-saudaranya Kepala-kepala kaum keluarga 242 orang Dan Amasai Bin Asareel Bin Asai Bin Mesilmot Bin Imer Dan saudara-saudara mereka Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa 128 orang Dengan Zabdiel Bin Gedolim Sebagai pengawas mereka Dari orang-orang Lewi Semaya Bin Hasub Bin Asrikam Bin Hasabya Bin Buni Pula Sabetai Dan Yosabat Kepala-kepala orang Lewi Yang mengawasi pekerjaan Di luar rumah Allah Lalu matanya Bin Mika Bin Sabdi Bin Asaf Pemimpin yang mengangkat Nyanyian syukur dalam doa Dan Bakbukya Orang kedua Di antara saudara-saudaranya Dan Abda Bin Samua Bin Galal Bin Yedutun Semua orang Lewi Di kota Kudus Ada 284 orang Para penunggu pintu gerbang Akub Dan Talmon Dengan saudara-saudara mereka Yang mengadakan penjagaan Di pintu-pintu gerbang Berjumlah 172 orang Selebihnya dari orang-orang Israel awam Dan dari para imam Dan orang-orang Lewi Ada di semua kota Yehuda Masing-masing di tanah pusakanya Tetapi para budak di baik Allah Tinggal di Ovel Siha Dan Gispa Adalah pemimpin para budak Di baik Allah itu Pengawas orang-orang Lewi Di Yerusalem Adalah Usi Bin Bani Bin Hasabya Bin Matanya Bin Mika Dari Bani Asaf Yakni para penyanyi Yang menyanyi Sementara berlangsung kebaktian Di rumah Allah Karena mengenai mereka Ada perintah raja Yang menetapkan peraturan Untuk para penyanyi Menurut keperluan setiap hari Petahya Bin Mese Sabeel Dari Bani Serah Bin Yehuda Diperbantukan kepada raja Untuk segala urusan Mengenai bangsa itu Tentang tempat-tempat kediaman Di daerah perladangan Sebagian dari Bani Yehuda Tinggal di Kiryat Arba Dan segala anak kotanya Di Dibon Dan segala anak kotanya Dan di Yekapsiel Dan desa-desanya Di Yesua Di Molada Dan Bet Pelet Di Hesar Sual Di Bersheba Dan segala anak kotanya Di Siklak Di Mekona Dan segala anak kotanya Di Enrimon Di Enrimon Sora Yarmut Sanoah Adulam Dan desa-desanya Di Lakis Dan ladang-ladangnya Dan di Asseka Dan segala anak kotanya Demikianlah mereka berkampung Dari Bersheba Sampai Lebakhinom Dan Bani Benyamin Tinggal mulai dari Geba Di Mikmas Di Aya Di Betel Dan segala anak kotanya Di Anatot Knob Dan Ananya Di Hasor Rama Dan Gitaim Di Hadit Seboim Dan Nebalat Di Lot Dan Diono Lembah Tukang-Tukang Beberapa rombongan Orang Lewi Dari Yehuda Bergabung Dengan orang Benyamin Nehemiah Pasal 12 Ayat 1-26 Daftar para imam dan orang-orang Lewi Inilah para imam dan orang-orang Lewi Yang berangkat pulang bersama-sama Sirubabel Bin Sealtiel Dan Yesua Seraya Yeremia Esra Amaria Maluk Hatus Sekanya Rehum Meremot Idu Genetoi Abia Miamin Ma'ajah Bilga Semaya Yoyarib Yedaya Salu Amok Hilkiah Dan Yedaya Itulah kepala-kepala imam dan saudara-saudara mereka Pada zaman Yesua Dari orang-orang Lewi Yesua Binui Kadmiel Serebia Yehuda Dan Matanya Matanya ini dan saudara-saudaranya Memimpin nyanyian syukur Sementara Bagbukyah Dan Uni Dan saudara-saudara mereka Berdiri di hadapan mereka itu Menurut kelompok-kelompok tugas Yesua memperanakan Yoyakim Dan Yoyakim Memperanakan Eliasib Dan Eliasib Memperanakan Yoyada Dan Yoyada Memperanakan Yonatan Dan Yonatan Memperanakan Yadua Pada zaman Yoyakim Yang menjadi imam Kepala-kepala kaum-keluarga ini Zakaria Dari kaum-keluarga Ido Mesulam Dari kaum-keluarga Gineton Sikri Dari kaum-keluarga Abia Dari kaum-keluarga Minyamin Piltai Dari kaum-keluarga Moajah Samua Dari kaum-keluarga Bilga Yonatan Dari kaum-keluarga Semaya Matnai Dari kaum-keluarga Yoyarib Usi Dari kaum-keluarga Yedaya Kalai Dari kaum-keluarga Salai Heber Dari kaum-keluarga Amok Hasabia Dari kaum-keluarga Hilkiah Dan Nathanael Dari kaum-keluarga Yedaya Tentang orang-orang Lewi Para kepala kaum-keluarga mereka Tercatat pada jaman Eliasib Yoyada Yohanan Dan Yadua Sedang para imam tercatat Sampai pemerintahan Darius Orang Persia itu Kepala-kepala kaum-keluarga Anak-anak Lewi Tercatat dalam kitab sejarah Sampai jaman Yohanan Bin Eliasib Inilah para kepala Orang-orang Lewi Hasabia Serebia Yesua bin Kadmiel Dan saudara-saudara mereka Yang berdiri di hadapan mereka Untuk menyanyikan puji-pujian Dan syukur Sesuai dengan perintah Daud Abdi Allah itu Kelompok di samping kelompok Matanya Bagbukya Obaja Mesulam Talmon Dan Akub Adalah penunggu-penunggu pintu gerbang Yang mengadakan penjagaan Di gudang-gudang perlengkapan Pada pintu-pintu gerbang Mereka itu hidup pada jaman Yoyakim Bin Yesua Bin Yosadak Dan pada jaman Bupati Nehemiah Dan Imam Esra Ahli kitab itu Ayat 27-43 Pentahbisan Tembok Yerusalem Pada pentahbisan tembok Yerusalem Orang-orang Lewi dipanggil Dari segala tempat mereka Dan dibawa ke Yerusalem Untuk mengadakan pentahbisan Yang meriah Dengan ucapan syukur Dan kidung Dengan ceracap Gambus Dan kecapi Maka berkumpulah Kaum penyanyi Dari daerah sekitar Yerusalem Dari desa-desa orang Netova Dari Bet Gilgal Dari Padang Geba Dan Asmawet Karena para penyanyi itu Telah mendirikan Desa-desa sekitar Yerusalem Para imam dan orang-orang Lewi Mentahirkan dirinya Lalu mentahirkan seluruh umat itu Dan kemudian pintu-pintu gerbang dan tembok Lalu aku mempersilahkan Para pemimpin orang Yehuda Naik ke atas tembok Dan ku bentuk Dua paduan suara yang besar Yang satu berarak ke kanan Di atas tembok Ke jurusan pintu gerbang sampah Di belakangnya berjalanlah Dengan sebagian dari Para pemimpin orang Yehuda Pula Asaria Esra Mesulam Yehuda Benyamin Semaya Dan Yeremia Dan dari kaum imam Yang memegang Nafiri Zakaria bin Yunatan Bin Semaya Bin Matanya Bin Mika Bin Zakur Bin Asaf Dan saudara-saudaranya Yakni Semaya Asarael Milalai Gilalai Maai Netanael Yehuda Dan Hanani Dengan bunyi-bunyian Daud Abdi Allah itu Sedang Esra Ahli kitab itu Berjalan di depan mereka Lalu pada pintu gerbang mata air Mereka langsung naik tangga-tangga kota Daud Pada jalan pendakian tembok Lewat istana Daud Dan berjalan sampai pintu gerbang air Di sebelah timur Dan paduan suara yang kedua Berarak ke kiri Dan aku mengikutinya Dengan sebagian dari orang-orang itu Melalui tembok dan menara perapian Sampai tembok lebar Lalu kami melalui Pintu gerbang Efraim Pintu gerbang lama Pintu gerbang ikan Menara Hananael Dan menara Mea Sampai pintu gerbang domba Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan Kemudian kedua paduan suara itu Berdiri di rumah Allah Demikian juga Aku bersama-sama sebagian Dari para penguasa Dan para imam Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung Di bawah pimpinan Hisrahiya Pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar Mereka bersukaria Karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria Sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh Ayat 44-47 Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang lewi Pada masa itu beberapa orang diangkat Untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan Bilik-bilik untuk persembahan khusus Untuk hasil pertama Dan untuk persembahan persepuluhan Supaya sumbangan yang menurut hukum Menjadi bagian para imam Dan orang-orang lewi Dikumpulkan di bilik-bilik itu Sesuai dengan ladang setiap kota Sebab Yehuda bersuka cita Karena para imam dan orang-orang lewi yang bertugas Karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan Bagi Allah mereka Dan tugas pentahiran Demikian juga para penyanyi Dan para penunggu pintu gerbang Sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya Karena sudah sejak dahulu Pada zaman Daud dan Asaf Ada pemimpin-pemimpin penyanyi Ada nyanyian pujian Dan nyanyian syukur bagi Allah Pada zaman Syerubabel dan Nehemiah Semua orang Israel memberikan sumbangan Bagi para penyanyi Dan para penunggu pintu gerbang Sekadar yang perlu Tiap-tiap hari Dan mempersembahkan persembahan kudus Kepada orang-orang lewi Dan orang-orang lewi Mempersembahkan persembahan kudus Kepada anak-anak Harun Nehemiah pasal 13 Ayat 1-31 Kesetiaan Nehemiah kepada hukum Pada masa itu bagian-bagian Daripada kitab Musa Dibacakan dengan didengar oleh rakyat Didapati tertulis dalam kitab itu Bahwa orang Amon dan orang Moab Tidak boleh masuk jemaah Allah Untuk selamanya Karena mereka tidak menyongsong Orang Israel dengan roti dan air Malah mengupah Biliam Melawan orang Israel Supaya dikutukinya Tetapi Allah kami mengubah Kutuk itu menjadi berkat Ketika mereka mendengar Pembacaan Taurat itu Mereka memisahkan Semua peranakan dari orang Israel Tetapi sebelum masa itu Imam Eliasib Yang diangkat untuk mengawasi Bilik-bilik rumah Allah kami Dan yang mempunyai hubungan erat Dengan Tobia Menyediakan sebuah bilik besar Bagi Tobia itu Sebelumnya orang membawa ke bilik itu Korban sajian Kemenyan Perkakas-perkakas Dan persembahan persepuluhan Daripada gandum Anggur dan minyak Yang menjadi hak orang-orang Lewi Para penyanyi Dan para penunggu pintu gerbang Dan persembahan khusus Bagi para imam Ketika peristiwa itu terjadi Aku tidak ada di Yerusalem Karena pada tahun ke-32 Pemerintahan Artah Sasta Raja Babel Aku pergi menghadap Raja Tetapi sesudah beberapa waktu Aku minta izin dari Raja untuk pergi Lalu aku tiba di Yerusalem Dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib Untuk keuntungan Tobia Sebab bagi Tobia Ini telah disediakannya sebuah bilik Di pelataran rumah Allah Aku menjadi sangat kesal Lalu ku lempar semua perabot rumah Tobia Keluar bilik itu Kemudian ku suruh tahirkan bilik itu Sesudah itu ku bawa kembali ke sana Perkakas-perkakas rumah Allah Korban sajian dan kemenyan Juga ku dapati Bahwa sumbangan-sumbangan Bagi orang-orang Lewi Tidak pernah diberikan Sehingga orang-orang Lewi Dan para penyanyi Yang bertugas masing-masing Lari ke ladangnya Aku menyesali para penguasa Kataku Mengapa rumah Allah Dibiarkan begitu saja Lalu ku kumpulkan orang-orang Lewi itu Dan ku kembalikan pada tempatnya Maka seluruh orang Yehuda Membawa lagi persembahan persepuluhan Daripada gandum Anggur Dan minyak ke perbendaharaan Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan Ku angkat Imam Selemiah Dan Sadok Seorang ahli kitab Dan pedaya Seorang Lewi Sedang Hanan bin Sakur Bin Matanya Diperbantukan kepada mereka Karena orang-orang itu Dianggap setia Mereka diserahi tugas Untuk mengurus pembagian Kepada saudara-saudara mereka Ya Allahku Ingatlah kepadaku Karena hal itu Dan janganlah hapuskan Segala perbuatan bakti Yang telah kulakukan Terhadap rumah Allahku Dan segala pelayanan Di dalamnya Pada masa itu Kulihat di Yehuda Orang-orang mengirik Memeras anggur Pada hari sabat Pula orang-orang Yang membawa Berkas-berkas gandum Dan memuatnya Di atas keledai Juga anggur Buah anggur Dan buah arah Dan pelbagai muatan Yang mereka bawa Ke Yerusalem Pada hari sabat Aku memperingatkan mereka Ketika mereka Menjual bahan-bahan makanan Juga orang tirus Yang tinggal disitu Membawa ikan Dan pelbagai barang dagangan Dan menjual itu Kepada orang-orang Yehuda pada hari sabat Bahkan di Yerusalem Lalu aku menyesali Pemuka-pemuka orang Yehuda Kataku kepada mereka Kejahatan apa Yang kamu lakukan ini Dengan melanggar Kekudusan hari sabat Bukankah nenek moyangmu Telah berbuat demikian Sehingga Allah kita Mendatangkan seluruh Malapetaka ini Atas kita Dan atas kota ini Apakah kamu bermaksud Memperbesar murka Yang menimpa Israel Dengan melanggar Kekudusan hari sabat Kalau sudah remang-remang Di pintu-pintu gerbang Yerusalem Menjelang hari sabat Ku suruh tutup pintu-pintu Dan ku perintahkan Supaya jangan dibuka Sampai lewat hari sabat Dan aku tempatkan Beberapa orang Dari anak buahku Di pintu-pintu gerbang Supaya tidak ada Muatan yang masuk Pada hari sabat Tetapi orang-orang Yang berdagang Dan berjualan Rupa-rupa barang itu Kemudian bermalam juga Di luar tembok Yerusalem Satu dua kali Lalu aku Memperingatkan mereka Kataku Mengapa kamu Bermalam di depan tembok Kalau kamu Berbuat itu Sekali lagi Akanku Kenakan tanganku Kepadamu Sejak waktu itu Mereka tidak datang lagi Pada hari sabat Juga ku suruh Orang-orang lewi Mentahirkan dirinya Dan datang Menjaga pintu-pintu gerbang Untuk menguduskan Hari sabat Ya Allah ku Ingatlah kepadaku juga Karena hal itu Dan sayangilah aku Menurut kasih setiamu yang besar Pada masa itu juga Kulihat bahwa Beberapa orang Yahudi Memperistri perempuan-perempuan Asdot Perempuan-perempuan Amon Atau perempuan-perempuan Moab Sebagian dari Anak-anak mereka Berbicara bahasa Asdot Atau bahasa bangsa lain itu Dan tidak tahu Berbicara bahasa Yahudi Aku menyesali mereka Kukutuki mereka Dan beberapa orang Di antara mereka Kupukuli Dan ku cabut rambutnya Dan ku suruh mereka Bersumpah demi Allah Demikian Jangan sekali-kali Kamu serahkan Anak-anak perempuanmu Kepada anak-anak lelaki mereka Atau mengambil Anak-anak perempuan mereka Sebagai istri Untuk anak-anak lelakimu Atau untuk dirimu sendiri Bukankah Salomo Raja Israel Telah berbuat dosa Karena hal semacam itu Walaupun di antara Begitu banyak bangsa Tidak ada seorang Raja seperti dia Yang dikasih Allahnya Dan diangkat oleh Allah itu Menjadi Raja seluruh Israel Namun dia pun terbawa Kedalam dosa Oleh perempuan-perempuan asing itu Apakah orang harus mendengar Bahwa juga kamu Berbuat segala kejahatan Yang besar itu Yakni berubah setia Terhadap Allah kita Karena memperistri Perempuan-perempuan asing Seorang dari Anak-anak Yoyada Bin Eliasib Imam besar itu Adalah menantu Sambalat Orang horoni itu Oleh sebab itu Kuusir dia Daripadaku Ya Allahku Ingatlah bagaimana Mereka mencemarkan Jabatan imam Serta perjanjian Mengenai para imam Dan orang-orang lewi Kutahirkan mereka Dari segala sesuatu Yang asing Dan ku tetapkan Tugas-tugas Untuk para imam Dan orang-orang lewi Masing-masing Dalam bidang pekerjaannya Pula ku tetapkan Suatu cara Untuk menyediakan Kayu api Pada waktu-waktu tertentu Dan untuk Hasil-hasil yang pertama Ya Allahku Ingatlah kepadaku Demi kesejahteraanku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.